Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada video ini saya mencoba untuk membuat beberapa ceratan tentang beberapa kejadian gempa dalam hari ini 27 Maret 2021 Ada beberapa event gempa yang terjadi dan kita lihat disini misalkan disini di daerah Tonga kemudian ini masih di sekitar New Zealand, di Karmadek dan selain itu di wilayah Indonesia kita bisa menemukan ada 3 event gempa yang terjadi dalam kurang dari 24 jam terakhir yang pertama gempa gempa yang terjadi di Sumatera bagian utara di Samosir kemudian gempa di dekat Halmehera di zona Sudupsi Ganda dan berikutnya adalah gempa yang terjadi di dekat Padang Sumatera Barat nah kita coba lihat satu persatu dari kejadian gempa ini seperti apa mekanisme penyucu dari ketiga gempa ini saya coba masuk ke webnya USGS pertama kita melihat gempa yang terjadi di Sumatera bagian utara gempa terjadi pada pukul 15 lebih 46 menit jadi sore waktu Indonesia bagian barat pukul 15 posisi gempanya 148 km relatif ke dalam nah kalau kita lihat disini kemungkinan gempa ini bukan terpicu oleh adanya aktivitas dari sesat Sumatera kita tahu sesat Sumatera membelah bagian Sumatera dan kalau kedalaman dari gempa-gempa sesat Sumatera itu relatif dangkal antara 10 sampai 20 km tetapi ini kedalamannya 148 km nah kalau kita lihat disini kemungkinan besar gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas subduksi kita pahami bahwa disini ada lempeng subduksi dari bagian samudera bertemu dengan lempeng Indo-Australia dan posisi gempa ini kemungkinan sepertinya terjadi di bidang kontak antara dua lempeng lempeng Indo-Australia dan lempeng Rusia kemudian berikutnya adalah kita lihat gempa yang terjadi di dekat Halmahera manitudo gempanya adalah 5,0 kedalaman gempanya 126 km dan kejadian gempa adalah pukul 16 lebih 46 menit waktu Indonesia bagian barat nah ini kita lihat bahwa ada dua fitur subduksi disitu ini subduksi di bagian Halmahera kemudian ini subduksi di Sunnyhe yang kita kenal dengan adanya double subduction disitu jadi antara lempeng Halmahera dan lempeng Sunnyhe menumbuk lempeng Laut Maluku ini lempeng Laut Maluku nah kalau kita lihat posisi gempa ini ini kemungkinan besar akibat interaksi antara bidang kontak antara lempeng Halmahera dengan lempeng Laut Maluku kemudian berikutnya adalah gempa yang terjadi di Sumatera Barat di Padang ini posisi gempanya gempa di Sumatera Barat atau di Padang itu atau dekat Mentawai bisa kita lihat disini terjadi pada pukul 17 lebih 18 menit kedalamannya 32 kilometer dan ini kemungkinan akibat pengaruh dari subduksi juga akibat adanya interaksi di bagian Barat Sumatera dengan interaksi antara Indo-Australia dengan lempeng Eurasia nah dari tiga event ini bisa kita katakan bahwa ketiga event ini terpicu oleh adanya aktivitas tektonik di bagian subduksi ini subduksi di Sumatera sedangkan ini subduksi di Halmahera demikian sekedar caratan dari tiga kejadian gempa di Indonesia pada hari ini tanggal 27 Maret 2021 terima kasih salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati